Punya sikap bodoh amat sebenarnya sangat kita perlukan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Walaupun bersikap bodoh amat atau masa bodoh, tapi tetap gak mengurangi rasa empati kita pada orang lain. Dan di video ini, saya mau bahas buku yang cukup populer ditulis oleh Mark Manson dengan judul The Subtle Art of Not Giving a Fuck atau Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Mungkin sebagian orang beranggapan kalau buku ini mengajarkan tentang sikap masa bodoh, tapi penulis mengajarkan tentang suatu hal dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang perlu dirasakan maupun hal-hal yang gak perlu dirasakan. Tonton video ini sampai habis biar kamu bisa dapetin insight-nya secara utuh. Menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih memuaskan dan apa adanya. Pada dasarnya, manusia gak sempurna dan terbatas, karena gak semua orang bisa menjadi luar biasa. Tapi bagaimana kamu mampu memahami batasan-batasan diri dan menerimanya, serta mulai berani menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Buku ini memberikan pemahaman untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bahagia, dan kamu akan mengetahui bagaimana menjalankan kehidupan yang lebih baik, lebih memuaskan dan apa adanya. Dari buku ini, kamu akan mempelajari kunci menjadi orang yang menjalankan tantangan dengan lebih baik, dan menemukan keberanian serta kepercayaan diri yang selama ini kamu cari dengan sekuat tenaga. Hal-hal menarik yang akan kamu pelajari antara lain, apa kunci kehidupan yang baik, bagaimana menjadi tangguh dan sukses, kenapa kamu perlu memindahkan pilihan kepedulian ke tempat lain, bagaimana memaknai sebuah kegagalan, dan bagaimana menemukan makna dan merasakan kebebasan. Mulai peduli pada hal yang sederhana, apa yang benar, mendesak, dan penting. Ketika kamu terlalu peduli pada banyak hal, justru akan membuat kesehatan mentalmu memburuk, bahkan sakit. Kesehatan mental yang demikian, karena kamu terikat oleh segala sesuatu yang bersifat dangkal dan palsu. Dengan memperdulikan segala hal, akan membuatmu merasa berhak untuk nyaman dan bahagia kapan saja. Semua harus sama persis sesuai dengan yang kamu inginkan. Hal ini merupakan penyakit. Penyakit tersebut akan membawamu pada lingkaran setan, sehingga kamu merasa cemas dalam menjalani kehidupan, merasa khawatir gak bisa melakukan apa saja yang menurutmu benar, atau merasa bersalah, sedih, dan kesepian. Alasan inilah yang menyebabkan bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Dengan bersikap masa bodoh, kamu akan diajak untuk menerima keadaan tentang dunia yang menurut kamu gak sesuai dengan harapan atau penuh dengan negatif. Masa bodoh bukan berarti acu-ta'acu. Karena masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Dan dengan sikapmu yang gak mau ambil pusing tersebut, berarti kamu telah memutus lingkaran setan. Seperti diketahui bahwa masalah kesehatan banyak dipicu oleh stres, depresi, kecemasan, dan kekhawatiran dalam menjalani hidup. Pada dasarnya, krisis seperti ini bukan lagi tentang materi, melainkan tentang eksistensi dan spiritual. Secara paradoksal, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif, justru merupakan sebuah pengalaman positif. Kamu seharusnya menerima pengalaman negatif dengan menjadikannya sebuah pengalaman positif. Filsuf eksistensialisme Albert Camus mengungkapkan, Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan. Kamu hanya membutuhkan kunci yang baik dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan memedulikan hal yang sederhana saja. Peduli terhadap apa yang benar, mendesak, dan penting. Kemalangan dan kegagalan diperlukan untuk menjadi tangguh dan sukses. Orang-orang yang merasa dirinya istimewa sebenarnya adalah mereka yang berpenampilan dengan kepercayaan diri di level delusional. Kepercayaan diri seperti ini terkadang memang menarik bagi orang lain, tapi sifatnya hanya sementara saja. Orang seperti itu akan merasa bahagia atas dirinya sendiri dan pada akhirnya mereka hanya akan menghabiskan waktunya untuk diri mereka sendiri. Mereka selalu meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang spesial. Apakah hal tersebut yang dinamakan bahagia? Jelas itu bukanlah kebahagiaan. Alat ukur yang tepat dalam mengartikan penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya, tapi lebih bagaimana seseorang bisa merasakan pengalaman negatifnya. Mereka yang apa adanya dan mampu melihat bagian negatif dari dirinya adalah mereka yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi. Disitulah letak keistimewaan seseorang yang secara belak-belakan menampilkan dirinya apa adanya. Secara prinsip, gak ada sebuah masalah pribadi karena sebenarnya masalah juga didapat oleh berjuta-juta orang lain yang ada di luar sana atau bahkan bisa jadi orang yang kamu kenal. Atas dasar itu, maka kamu gak istimewa. Kesadaran yang menganggap kamu gak istimewa di mata jutaan orang yang saat ini sedang, sebelumnya maupun esok akan menderita adalah langkah awal dan terpenting bagi kamu untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Semakin kamu berada pada sudut pandang yang berlawanan, semakin kamu merasa gak nyaman atas keberadaan sudut pandang tersebut. Dan semakin hidup kamu mudah dan bebas dari masalah, kamu semakin berhak mendapatkan yang lebih dan lebih baik lagi. Jangan hanya duduk-duduk, lakukan sesuatu. Jawaban akan muncul. Mark Manson Terkadang, ketika seseorang memilih sendiri masalah yang dihadapinya, mereka merasa seolah lebih berkuasa. Tapi ketika masalah itu datang karena dipaksakan, bertentangan dengan kehendak seseorang, mereka merasa menjadi korban dan menjadi sedih. Seseorang menganggap sebuah kegagalan dalam pencapaian adalah penderitaan dan masalah. Bagi kebanyakan orang, hal ini menjadi penyakit yang dapat membuat orang menjadi frustasi, depresi, bahkan kematian. Diperlukan adanya kesadaran dalam mengatasi hal tersebut. Kesadaran yang dibangun atas dasar bahwa kamu secara pribadi bertanggung jawab kepada segala hal yang terjadi dalam hidupmu, gak penduli seperti apa kondisi yang berada di luar dirimu. Dalam hal lain, bisa dikatakan bodo amat dengan kegagalan macam apa yang akan muncul. Pada dasarnya, kamu gak selalu bisa mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada dirimu. Akan tetapi, kamu bisa mengendalikan cara untuk menafsirkan atas segala sesuatu yang telah menimpamu, dan tentunya bagaimana caramu meresponnya. Seiring satu peristiwa yang menimpamu, apakah itu baik atau buruk, tergantung pada ukuran yang kamu pilih. Kamu akan selalu menjatuhkan pilihan, entah itu sadar ataupun enggak. Kembali pada kenyataan bahwa gak ada yang namanya gak peduli, semua memiliki kepedulian atas sesuatu. Bahkan gak peduli atas apapun, tetap saja sebuah bentuk kepedulian tentang sesuatu. Tapi kepedulian seperti apa yang bisa kamu pilih, dan nilai merupakan dasar dari tindakan yang kamu lakukan. Kemudian, kamu bisa menentukan nilai dan ukuran atas pilihanmu. Untuk itu, perlu membuat pilihan dalam memindahkan kepedulianmu ke tempat lain yang lebih penting dan sesuai dengan energimu. Ini merupakan sesuatu yang sederhana, tapi gak mudah. Kamu bisa mencoba karena ini adalah hal yang baik. Memaknai sebuah kegagalan menjadi kesuksesan yang besar. Kegagalan merupakan sebuah konsep yang bersifat relatif. Keberadaannya tergantung pada ukuran yang kamu pilih. Kegagalan bukanlah kekurangan uang, tidur di pinggir jalan, dan juga bukan sebuah resume kosong. Besarnya kesuksesan yang kamu dapatkan berasal dari berapa kali kamu gagal dalam melakukan sesuatu, dan juga berapa kali kesalahan kecil yang terdapat dalam hidupmu. Seperti yang kamu lihat pada kesuksesan yang diperoleh oleh orang lain, yang sepertinya karena ia telah mengalami kegagalan yang lebih banyak daripada kamu. Hal ini sama dengan anak kecil yang terus berulang kali jatuh, bahkan melukai dirinya saat ia belajar berdiri. Gak sedikit pun anak itu akan berhenti dan berpikir bahwa berjalan bukan bidang atau kehaliannya. Kebanyakan ketakutan akan kegagalan datang dari salah pilih nilai-nilai yang buruk. Contohnya, kamu masih menganggap gagal total itu ditentukan oleh perilaku orang lain, bukan kamu sendiri. Seperti Picasso yang tetap produktif sepanjang usianya, ia menghasilkan karya seni sampai pada tahun-tahun terakhirnya. Bahkan ia bahagia mencoret-coret tisu sendirian di sebuah kafe. Yang kemudian tisu tersebut ditawar oleh seseorang ketika mau dia buang. Nilai mendasar dari Picasso yang bisa kamu pelajari adalah menjadi sederhana dan rendah hati. Tentu hal ini merupakan ungkapan yang jujur dan gak akan ada ujungnya. Hal inilah yang membuat kertas tisu Picasso sangat bernilai. Cukup dengan menggunakan ukuran melakukan sesuatu dalam menilai kesuksesanmu, dan kamu akan mengetahui kegagalan yang terjadi pada dirimu akan mendorongmu untuk lebih maju. Semua makna dalam hidup kita dibentuk oleh hasrat alami kita untuk tidak pernah mati. Menemukan makna dan merasakan kebebasan yang sebenarnya. Ketika kamu berpetualang, banyak melakukan perjalanan dari kota ke kota, bahkan dari banyak negara sudah kamu kunjungi, mungkin kamu akan merasakan sebuah sensasi baru, kenalan baru, ataupun juga pengalaman yang mengesankan. Tapi dari sekian perjalanan tersebut, kamu seperti merasakan sebuah kebebasan. Meskipun demikian, kebebasan mutlak pada dasarnya gak memiliki makna apapun di dalamnya. Ada pun satu-satunya yang bisa kamu lakukan untuk memperoleh makna dan merasakan pentingnya sesuatu dalam hidup adalah dengan menolak alternatif yang ada, menyempitkan kebebasan, menentukan pilihan untuk berkomitmen, satu keyakinan, atau satu orang. Tentu dalam mendapatkan pemahaman tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bagi seseorang untuk menjalankan atau memperoleh arti dan makna kebebasan dalam arti yang sebenarnya. Kamu bisa memulai sesuatu dengan penolakan agar bisa menjalankan hidup yang lebih baik. Karena biasanya jika kamu merasa gak ada sesuatu yang lebih baik daripada orang lain, kamu akan merasa hidup menjadi hampa dan gak bermakna. Terdapat tingkat kegembiraan dan makna tertentu ketika kamu ingin meraih kehidupan yang lebih baik, yaitu dengan membatasi dirimu sendiri dan berkomitmen pada satu keyakinan dan nilai. Tindakan yang kamu lakukan dengan memilih nilai untuk dirimu sendiri menuntut kamu untuk menolak nilai-nilai dari pilihan lain. Misalnya, kamu memilih nilai kejujuran yang akan membuat kamu tetap nyaman saat mengatakan atau mendengar kata tidak. Dengan penolakan yang terjadi terhadap nilai yang gak selaras dengan dirimu, sesungguhnya akan membuat hubunganmu lebih baik dan kehidupan emosionalmu akan lebih sehat. Kamu akan menemukan makna sebuah penolakan pada pengajaran konstan dan bukan pada dalamnya pengalaman. Dan yang terpenting, kamu harus berkomitmen terhadap sesuatu dan terus menggalinya. Kesimpulan Buku Masa bodoh bukan berarti acu-ta'acuh. Dengan bersikap masa bodoh, kamu telah memutus lingkaran setan. Penghargaan diri yang tinggi diperoleh dari mereka yang bersikap apa adanya dalam kehidupan dan mampu melihat bagian negatif dari dirimu sendiri. Kamu perlu membuat pilihan dalam memindahkan kependulianmu terhadap sesuatu yang lebih penting dan sesuai dengan energimu. Ketakutan akan kegagalan datang ketika kamu salah memilih nilai-nilai yang buruk dalam kehidupan. Menemukan makna hidup dengan menolak alternatif yang ada. Menyempitkan kebebasan. Menentukan pilihan untuk berkomitmen. Satu keyakinan. Atau satu orang. Selamat menikmati.